Di akhir bulan September 2023 ini, Rini Fatimah Zailani alias Syahrini tampaknya menghabiskan waktu dengan berlibur ke negara Sakura, Jepang. Lewat akun Instagram pribadinya, Syahrini mengabadikan momen liburan di Jepang dengan menjajal sejumlah tempat. Oyasuminasai Tokyo, bunyi caption yang disertakan Syahrini. Di samping itu, harga outfit yang dikenakan oleh Syahrini saat liburan di Tokyo ini juga berhasil mencuri perhatian publik. Perdasarkan keterangan yang diperoleh, Syahrini tampil mengenakan jaket berwarna hitam dari merek Hermes. Jaket hitam Syahrini itu dinamai reversible jacket dan dibanderol dengan harga Rp64,4 juta untuk satu unitnya. Selain itu, Syahrini diketahui mengenakan celana jeans berwarna putih dengan cutingan bagu dari rumah model OEW. Celana jeans istri Reino Barak tersebut diketahui memiliki nama anagram bagi jeans in denim. Ada pun satu unit celana jeans Syahrini itu dipatok dengan harga yang fantastis yakni S-Princess Syahrini Wearing Loewe. Tulis akun Instagram Fashion Syahrini 2, ditilik pada Sabtu, 23 September 2023. Harga satu unit celana jeans Syahrini tersebut rupanya masih mahal hingga 37 kali lipat dari celana jeans Lesti Kejora. Saat bertemu Shandi Purnamasari dan Juragan 99, Lesti Kejora terpatau mengenakan celana jeans dari merek Zara. Celana jeans Lesti Kejora itu dinamai marine jeans dan dijual dengan harga yang relatif terjangkau, yakni Rp474 ribu. Lesti Kejora Wearing, tulis akun Instagram Lesti Fashion. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Kirain harganya Rp500 ribu ke bawah, tadinya mau beli, tulis seorang netizen. Masya Allah, kata netizen lain. Jeansnya keren, tutur netizen yang lainnya. Selain itu penyanyi Lesti Kejora bikin heboh setelah ditunjuk sebagai duta milenial oleh Kementerian Pertanian. Istri Rizky Bilar itu diketahui dipilih oleh Kementerian Pertanian, Kementan, Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo memberikan sertifikat duta petani milenial kepada Lesti Kejora dalam acara perhalatan satu tahun berdirinya Badan Standarisasi Instrumen. Pertanian, Bebsit, Kementan pada hari Kamis, 21 September 2023, di Kota Bogor, Jawa, Barat. Penyanyi Lesti Kejora bikin heboh setelah ditunjuk sebagai duta milenial oleh Kementerian Pertanian. Istri Rizky Bilar itu diketahui dipilih oleh Kementerian Pertanian, Kementan, Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo memberikan sertifikat duta petani milenial kepada Lesti Kejora dalam acara perhalatan satu tahun berdirinya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Bebsit, Kementan pada hari Kamis, 21 September 2023, di Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Humas Kementan Agung, Lesti Kejora dipilih menjadi duta petani milenial dengan beberapa pertimbangan. Agung mengatakan, Lesti Kejora ke depan bisa menginspirasi anak muda untuk terus berkarya di bidang pertanian. Terlebih banyak keluarga Lesti Kejora yang beraktifitas sebagai petani. Sehingga aktivitas yang bersangkutan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi anak muda milenial untuk mencintai dan mendukung pertanian Indonesia, sebut Agung. Tak hanya itu, saat Lesti Kejora pulang kampung dirinya selalu menyempatkan untuk pergi ke sawah. Atas dasar itulah hingga akhirnya Kementerian memilih Lesti Kejora sebagai duta petani milenial. Ia berharap setelah Lesti Kejora dipilih menjadi duta petani milenial, anak muda bisa lebih menghargai pekerjaan sebagai petani, semoga para milenial itu tidak lupa dan menghargai dan para petani yang bersusah payah menyiapkan pangan, katanya.